Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu topik dalam statistika Yaitu, membangkitkan bilangan acak Salah satu metode yang biasa digunakan dalam membangkitkan bilangan acak ini adalah Linear Congruential Generator atau yang disingkat dengan LCG Adapun, untuk persamaan mencari bilangan acak menggunakan metode ini Bisa dilihat persamaan yang ada di layar Jadi XG itu adalah bilangan bulat acak ke I Yang dapat diperoleh dengan mengalihkan antara X yang sebelumnya ditambah B mod M Nah, disini terlihat bahwa untuk mendapatkan bilangan acak ini Bilangan acak XI Itu ada beberapa parameter yang dibutuhkan untuk menentukan nilai XI Jadi, parameter-parameter ini yaitu A, B, M Dan X0 adalah parameter yang ditentukan Yang merupakan bilangan bulat positif yang ditentukan oleh penelitinya atau penggunanya Nah, dalam menentukan parameter-parameter ini ada beberapa kriteria yang berdasarkan jurnal atau artikel ini Yang sempat saya baca Jadi, untuk penentuan X0 ya X awal ini Nilai X0 ini harus berada dalam interval 0 sampai M dikurang 1 Jadi, untuk penentuan X0 ini itu bergantung pada penentuan nilai M Sedangkan nilai B dan M Ketika ditentukan itu harus memenuhi persyaratan saling terima Nah, untuk membantu mendapatkan persyaratan ini Di sini kita menculukkan SPB ya Jadi, ketika SPB dari kedua bilangan ini sama dengan 1 Berarti, kedua bilangan tersebut sudah saling terima Nah, lanjut Teman-teman, sebelum kita menentukan Bilangan-bilangan parameternya Ada artikel ilmiah yang menyatakan bahwa nilai A juga ini mempunyai kriteria Yaitu kriterianya 1 ditambah 4K Jadi, harus kelipatan 4 dari sebuah bilangan Ditambah 1 Jadi, perlu juga untuk menentukan nilai K Jadi, ada beberapa kriteria yang teman-teman juga bisa coba Nah, lanjut Di sini kita akan mencoba bilangan Untuk menentukan bilangan acat Kita akan menentukan parameter nilai dari parameter-parameternya Misalkan, nilai A itu sama dengan 21 B5 M16 Berarti, ini saling prima Dengan BX0 Berarti, harus berada dalam interval 0 sampai 15 Di sini, misalkan kita coba 12 Nah, di sini bisa kita tuliskan di FPB ini Sama dengan GCD Tukar kurung Nomor 1 Misalkan saya ambil M ya Misalkan ya, titik koma Kebetulan di komputer ini menggunakan titik koma Ada juga beberapa komputer yang menggunakan koma Jadi, penulisannya disesuaikan dengan yang muncul di sini Lalu, kemudian nilai B Nah, kita akan mengecek apakah kedua bilangan ini saling prima atau tidak Nah, jadi Ketika FPB-nya 1 Berarti, kedua bilangan ini saling prima Jadi, nantinya ketika teman-teman Mengganti bilangan B dan M ini Jadi, tidak perlu lagi menuliskan formulanya Maka, formulanya akan muncul sendiri Jadi, ketika FPB-nya bukan 1 Berarti, belum saling prima Oke Kita kembalikan ya Nah, di sini ada tabel bantuan untuk mengunculkan bilangan-bilangan acak Misalkan, kita membutuhkan 25 bilangan acak Jadi, mode I-nya mulai 0 sampai 25 0 ini tentu bilangan awal Nah, di sini akan diisi dengan yang dalam kurung ya Berarti AX ditambah B Lalu, kemudian kita bisa menghitung XI XI ini nantinya adalah hasil dari bilangan acak Yang merupakan diskret ya Lalu, kemudian Lalu, kemudian UI ini sendiri Hasil juga dari bilangan acak Namun, dalam bentuk yang kontinu Oke, di sini kita akan munculkan AX tambah B Namun, berdasarkan nilai-nilai yang ada di sini Teman-teman bisa menuliskan sama dengan Lalu, kemudian ambil nilai A Pakai simbol dan, pandai petik XI kurang 1 Tambah, balas Dan ambil nilai B Jadi, ada pun simbol dan ini Itu berfungsi untuk menggabungkan Karakter-karakter numerik dan string Ya, nantar Jadi, nilai-nilai yang muncul di sini Itu berdasarkan nilai-nilai yang ada di atas Jadi, ketika A-nya saya ubah Maka, secara otomatis Akan berubah juga di sini Begitupun dengan nilai B Oke, yang pertama Kita masukkan nilai X0 ya Sama dengan yang ini Oke, di sini kita Masukkan formulanya Sama dengan nilai A Lalu, kemudian dikunci Agar ketika didrag nanti Nilai yang ada di sini Itu tidak ikut turun ya Lalu, kemudian dikali dengan XI X0 ya Ini X0 ya Tidak perlu dikunci Karena nantinya juga Dia akan ikut turun Ditambah dengan nilai B Yang juga dikunci Atau tekan tombol F4 Atau bisa juga sisipkan 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 simbol dolar Antara kolom dan barisnya Kemudian, enter Oke, ini teman-teman bisa drag ke bawah Atau sebelum didrag Kita lanjutkan dulu Untuk XI ya Berarti ini XI ya Untuk menghitung ini Berarti Yang ini dalam kurung Di mod dengan M Berarti Yang di samping Atau Kita tulis mod dulu Mod Kita buka kurung Yang di samping ini Titik koma dengan M Nah, M ini Di kunci agar Nilainya tidak berubah Bentar Oke, ini bisa didrag Oke, nilai yang di bawah ini Ini akan berubah Menyesuaikan Ketika nilai XI juga didrag Oke, jadi ini adalah Hasil Bilangan acak Dalam bentuk diskret Yang Terpilih Dari nilai parameter-parameter Yang kita tentukan di awal Nah, disini Kalau teman-teman perhatikan Nilai acak ini Itu akan berulang Akan berulang Ketika di data ke 17 Ketika di data ke 17 Kita lihat disini Data pertama 1 ya 10 1 10 7 Nah, data ke 17 juga Seperti 1 10 7 Dan seterusnya Makanya Di beberapa artikel ini ya Bilangan acak ini Disebut juga Sudho Random numbers Disebut Sudho Atau menyerupai Karena Barisan bilangan ini Sebenarnya bersifat Deterministik Dengan pola yang Berulang dengan panjang Tertentu Jadi Pemilihan Parameter-parameter Di atas Itu menentukan Apakah bilangan ini Pola pengulangannya Panjang atau pendek Nah, untuk kasus ini Ini Pengulangannya pendek Karena Satu periode ini Hanya Memberikan bilangan Acak 16 16 buah Nah, dibawahnya Sudah Berubah Untuk Yang continue Sendiri Itu boleh kita Tuliskan Sama dengan Yang XI Dibagi dengan Nilai M Lalu kemudian Nilai M Yang kita kunci Nah, kemudian Di Drag Oke, jadi ini Untuk UI ini Dia Berada dalam Interval 0 Sampai 1 Ya, continue Oke Jadi ini Contoh sederhana Ketika kita Ingin membangkitkan Bilangan Acak Menggunakan Metode LCG ini Nah, sekarang Contoh Misalkan Kalau kita Mempersyaratkan Nilai A Jadi, ini Syarat A Itu 1 tambah 4K Ini Nilai K Misalkan Ini saya Hapus Ya, berarti Nilai A Ini sama Dengan 1 Ditambah 4K Oke 1 ditambah 4K Nah, misalkan Disini nilai K-nya 29 Sehingga Kita dapatkan Nilai A Itu 117 Nilai B-nya Itu Kita ambil 190 M-nya Misalkan 1599 Sehingga Nilai X0 Yang bisa Kita ambil Itu Berarti Dalam Interpol 0 Sampai 1598 Contoh Misalkan Diambil 429 Ini adalah Hasil Dari Bilangan Acak Yang dibangkitkan Dengan Metode LCG Ini Jadi, disini Kita lihat Kalau teman-teman Perhatikan Ini Hingga Data K-25 Belum Ada Pola Pola Yang berulang Sehingga Nanti Dikatakan Bahwa Data Acak Ini Sudah Baik Jadi, salah Satu Ciri Dari Bilangan Acak Itu Baik Atau Tidak Metodenya Itu Dilihat Dari Pola Pengulangannya Jadi, ketika Dia berulang Dalam Waktu Yang Lama Atau Ya Dalam Periode Tertentu Data Yang Dihasilkan Tidak Mengalami Pengulangan Maka Itu Sudah Dikatakan Baik Oke, sekian Dulu Teman-teman Sampai Disini Untuk Penjelasan Mengenai Salah Satu Metode Pembangkit Bilangan Acak Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh